Pemirsa Puncak Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023 tingkat Jawa Timur dipusatkan di Kabupaten Madiun. PMK Madiun menyabet dua penghargaan suara langsung dari Gubernur Koifah Indar Parawansa. Bertempat di pendopor Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, digelar Peringatan Puncak Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK ke-51 tahun 2023 tingkat Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Koifah Indar Parawansa mengusung tema Dengan semangat gotong royong, kita tingkatkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju optimis jatim bangkit. Menurut Gubernur Jawa Timur Koifah Indar Parawansa, tema ini sangat relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Prof. Kimsi Jawa Timur dalam membangun ekonomi inklusif. Setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial. Para Bepala Daerah Bupati Wali Kota, kita punya PR penurunan kemiskinan ekstrim supaya lebih signifikan turunnya. Per semester 1 2022, jadi 2023, dan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur tinggal 1,8 persen. Per semester 1 2022, insya Allah dengan kerja keras kita semua, dan saya ingin ini kita jadikan target BBGRM kita, bahwa satu bulan ini kita bisa menurunkan kemiskinan ekstrim lebih signifikan lagi. Pemerintah Kabupaten Remadiun memperoleh dua penghargaan dalam peringatan BBGRM Hari Kesatuan Gerak PKK kali ini. Salah satunya, penghargaan pelaksana gotong royong terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur kategori Desa Juara Terbaik II, yaitu Desa Kedondong, Kecamatan Kebansari. Dan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK Juara Terbaik II, yaitu Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kencang. Dalam peringatan BBGRM dan HKG PKK Jawa Timur ini, juga dimeriahkan berbagai stand pameran produk lokal Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Selalu disatukan dengan BBGRM, karena hubungan PKK ini memang gotong royong persamaan dengan BBGRM. Jadi, di tahun ini juga kita punya lomba desa di rumah yang disatukan dengan lomba 762 PKK, walaupun memang hasilnya berbeda. Jadi, yang lomba desa dan lomba PKK tidak perlu sama kemenangnya, karena itu menunjukkan objek buktas dari dua-dua penelitian ini. Tapi, intinya ada BBGRM dan HKB PKK punya sama-sama punya rukun untuk gotong royongan, dan kami memasuk kita punya kelima pusat seluruh. Kaji Bing, Sopan Akrab Bupati Madi menambahkan, semangat inilah nantinya akan dipakai untuk mengedukasi masyarakat yang ada di bawah untuk terus mempertahankan gotong royong. Kaji Bing, Sopan Akrab Bupati Madi menambahkan, semangat inilah nantinya akan dipakai untuk memasukkan BBGRM. Kaji Bing, Sopan Akrab Bupati Madi menambahkan gotong royongan, dan kami memasukkan gotong royongan, dan kami memasukkan gotong royongan. Harapan atau pesannya, Pak? Barangkali ada. Harapan, pesan pada masyarakat terkait acara ini apa? Acara ini representasi gotong royongan, dan kami memasukkan gotong royongan. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih.